Intro Dalam rangka memantau kepatuan standar akreditasi secara berkelanjutan, Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Dr. Dr. Darwito Sarjana Hukum, Konsultan Spesialis Bedah Onkologi, beserta jajaran direksi dan Dewan Pengawas RSUP Dr. Sarjito, menyambut Surveyor Verifikasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS, Dr. Jimmy E. Kalesaran, Magister Administrasi Rumah Sakit, dan Rumondang Panjaitan, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan, di ruang utama Gedung Diklat RSUP Dr. Sarjito, hari Senin 1 April 2019. Kunjungan yang berlangsung selama 2 hari hingga tanggal 2 April ini, merupakan tahapan survei verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan perencanaan perbaikan strategis, pelaksanaan self-assessment di rumah sakit, dan pelaksanaan pencatatan serta pelaporan insiden keselamatan pasien yang ada di lingkungan RSUP Dr. Sarjito. Akreditasi rumah sakit di Indonesia dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS, edisi 1, merupakan standar akreditasi baru dengan 16 BAP yang bersifat nasional dan diberlakukan secara nasional di Indonesia. Tahun ini, RSUP Dr. Sarjito kembali menghadapi survei verifikasi tahun kedua KARS, setelah sebelumnya telah menempuh survei verifikasi tahun pertama KARS pasca reakreditasi pada tahun 2017 silam. Berbagai upaya perencanaan perbaikan standar atau PPS yang mencakup standar medis, manajemen maupun keperawatan dilakukan berdasarkan temuan KARS versi 2012. Upaya penguatan mutu pelayanan rumah sakit melalui empowering satuan kerja dalam hal implementasi standar akreditasi juga dijadikan sebagai budaya kerja individu melalui satuan kerja masing-masing di lingkungan RSUP Dr. Sarjito. Selain melakukan telah kelengkapan berkas atau dokumen, para surveyor juga melakukan aktivitas telusur lapangan ke beberapa satuan kerja di lingkungan RSUP Dr. Sarjito seperti instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, instalasi gisi, instalasi kesehatan anak atau INSCA, instalasi rawat jalan, unit stroke, unit promosi kesehatan rumah sakit atau UPKRS, dan masih banyak lagi. Dalam exit conference pada hari Selasa 2 April 2019, Dr. Jimmy E. Kalesaran Magister Akreditasi Rumah Sakit mengungkapkan hasil survei selama 2 hari yang berisi apresiasi terhadap seluruh sivitas hospitalia RSUP Dr. Sarjito dalam hal upaya implementasi secara total akreditasi 2018 yang mendekati 95 hingga 97 persen. Keberhasilan pengembangan beberapa jenis pelayanan, baik klinik maupun non-klinik, continuous improvement dalam bidang teknologi informasi, Human Resources Management, Electronic Medical Record, dan pengendalian dokumen. Selain itu, para surveyor juga memberi dukungan kepada seluruh jajaran direksi maupun sivitas hospitalia RSUP Dr. Sarjito untuk selalu optimis dan semangat dalam menghadapi akreditasi dengan senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!